Jadi ini mohon maaf ini, ini backgroundnya nih di depan nanti pas muncul warnanya BNW Ntar dikolorin lah sama dia berdua Jenderal perbedaan Dewan Jenderal dengan Dewan Revolusi Dewan Jenderal dengan Dewan Revolusi Masuk ke Indonesia itu aliran sosialis itu kan pertama dibawa yang terkenalnya oleh Heng Sneflit itu kan Mantan ketua buruh kereta api di Belanda ya Februari 1913 dia datang ke Indonesia Nah kemudian dengan propaganda-propaganda memperkenalkan sosialis itu Dia diperhatikan oleh seorang juru apa ya Juru tulis mungkin atau ya pokoknya pegawai rendahan pribumi di perkereta apian Surabaya Namanya Semaun Jadi menurut Akang gimana, itu dengan tadi identiknya kejam ya? Kejam sama apa? Kejam gitu, sama gak seperti apa yang? Kira-kira sama gak? Maksudnya ya opininya gimana? Kira-kira bener gak sih seperti itu? Atau memang sekedar oknum aja Atau memanfaatkan situasi Karena kan kalau denger-dengar dari sembi Berapa dari 4, 7 ya? 4, 8 4, 8, 6, 5 Ya sebelumnya dia udah mulai Ya kan? Kalau kata saya bukan ini Ini bicara berdasar literasi ya Bukan membela PKI atau menjelekan Karena kita harus di tengah-tengah Belajar di tengah-tengah Kalau belajar sejarah harus di tengah-tengah Gak meha ke PKI Gak meha ke kanan-kiri Dan tengah kita Ya pokoknya kalau sosialis itu Pokoknya sama rata sama rasa Tidak ada yang dominan Sama kayak Brownis ini Betul Rasanya sama Rasanya sama Begitu Ya kalau saya berpikirnya gitu Itu hanya propaganda beberapa pihak ya Yang tidak suka dengan aliran sosialisnya gitu Semuanya kan sama aja kan ya Ada yang buruk Ada yang baik Ada plus minusnya Ya betul Betul Nomor 4 ya Kang Andri percaya gak Kalau sistem Lasakom yang ditawarkan BK Kalau sebenarnya mendapatkan dukungan militer Akan berjalan baik dan cocok dengan konsep negara kita Gue kayak baca pemberita gue Berat Berat sih ya Berat ya mas Apa namanya Nasakom Kalau di Dapat dukungan dari militer Seandainya Seandainya dapat dukungan dari militer Akan berjalan baik dan cocok dengan konsep negara kita Atau tidak Atau gimana Petanggepannya Kang Andri Ya saya ini berdasar literasi aja ya Berdasar bukunya Salim Said Terus Dake Dan Cornell Pepper Kalau dihubungkan ketiga itu Mereka semua mengerucutnya Jadi Jajaran ginjal Mungkin nasionalis Nasionalis dan sosialisnya oke Tapi untuk komunisnya mungkin kurang berjalan ya Gitu Karena kan artinya tetap harus ada yang mengontrol kebijakan bagi rakyat kan begitu Dan itu semua harus dikembalikan Untuk rakyat seperti yang tertera di Una-Una dan Pancasila ya Berarti pada intinya gak cocok lah ya Gak cocok Kalau menurut literasi Mereka yang saya rangkum gitu Biarpun dapat dukungan dari militer Iya Karena militer kan sebenarnya tidak untuk berpolitik Tapi dia kan menjaga keamanan negara Dari luar Mendukung kebijakan pemerintah saat itu Iya Begitu Lanjut Bu Prili Perjalanan nomor 76 Gantri obat kali Pak Nomor 5 ya Kang Iya Adanya dualisme Blok NA Sampai itu apa sih Nasution dan Suharto Iya Dua blok Iya Sierra pasca gestapu Dan akhirnya memuluskan penggulingan BK Dan endingnya mendorong Pak Harto Di puncak kekuasaan Sering mendapatkan pertanyaan milenial nih Kang Kenapa gak Pak Nas aja yang naik Jadi presiden Gimana menurut Kang Andri Ya kalau kembali lagi ke literasi kan Bahwa Pak Nas itu kalau dalam bukunya memenuhi panggilan tugas kan dia Adanya keragu-raguan akan menjadi pertama perang saudara sesama TNI ya Karena kan disitu jelas pendukungnya antara pendukung Pak Harto dan pendukung Pak Nas setelah kematian para petinggi TNI AD khususnya kan gitu Nah yang kedua Pada saat itu kan dikotomi antara Jawa dan non-Jawa itu kan sangat kental Panas non-Jawa Sumatera Nah apabila itu nanti panas memaksakan Walaupun dia loyal Tapi kan tetap yang dibawa-bawa ini akar rumput tentara kan dia lebih memilih dia etnisnya secara Pak BK itu kan Bukan berarti secara tapi ini lebih kebudaya lah Lebih kebudaya Karena itu menurut bukan-bukan kata saya Caka itu emang dulu begitu ye Ya itu bukan kata saya Menurut literasinya memenuhi panggilan tugas Pak Nas gitu loh Menurut bukunya Pak Nas Jadi Pak Kang Andri ini menyampaikan apa yang dibaca dari bukunya Pak Nas Dan juga satu lagi buku peristiwa 1965 yang dari Pak Nas juga Begitu Kalau dari literasi ya Saya tidak berani beropini Itu berarti dari bacaan ye Bukan dari itu Iya Jadi itu kalau dalam ujian kan ada buno ada buo kan gitu Jadi kalau itu berdasarkan buo Terus 6 Siap Ya siap Kang Andri percaya gak ada isu dewan jenderal sebagai sebuah gerakan untuk menggulingkan BK Karena sudah terlalu ke kiri Menyerempet ke kiri Paham lah kiri maksudnya Kan tadi udah dibahas kalau gak salah di jawaban nomor 1 sama 2 ya Iya yang tentang Gleed Christ itu kan Dari itu Skip ya berarti 7 Kenapa jenderal Suparjo bersedia Menjadi wakil gerakan di bawah ekor untung yang notabene secara keberpangkatan di bawah jenderal Suparjo Nah itu saya kurang literasi jadi belum berani jawab Silahkan teman-teman kalau yang mau jawab Maheru jawab Ya maheru Jadi si Parjo sama si siapa untung Mereka cuman Enggak lah Hanya sebagai pion mungkin ya Hanya sebagai pion maksudnya Karena menjalankan Karena terlalu loyal ya sama mereka ya Bukan terlalu loyal juga Tapi kalau dilihat dirunut sejarah Mereka itu kan sebenarnya bawahan Pak Harto Eh Iya sesudah sesudah Median affair itu kan Pak Suparjo Latif sama itu kan mereka Satu komunitas didi penegor dengan Pak Harto kan Gitu Tapi bukan menjelek Iya Tapi itu emang berdasarkan Berdasarkan buku-buku yang dari Pak Reksos Samudro itu kan ada Terus yang tulisannya Siapa lagi ya Hariputse kalau gak salah Peristiwa Madiun 48 gitu Kalau gak salah Disitu ada Ya mereka hanya sebagai Itunya Pak Harto Bukan berarti Pak Harto itu mendukung PKI Bukan hanya Mungkin kenapa Ya mungkin karena memang Mereka lingkarannya Lingkaran situ-situ saja gitu Bukan ini Pak Harto Secara pertemanan juga Iya kan Iya secara kedunasan Secara Apa namanya pertemanan begitu Oke kita ke pertanyaan nomor 8 Iya Apakah Gestapo adalah konsep yang garis lurus dengan Madiun Affair Beda 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 Karena kalau Madiun Affair itu kan dia lebih kepada Perebutan kuasaan sesama Apa namanya Sesama Bukan Sesama ego Eh Kucing Sama ego Yaitu Hamuso Yang ingin berkiblah Apa Menjadi Commonwealth dari Soviet Gitu kan Sedangkan Indonesia lagi Lagi ribu Iya lagi ribu Lagi ribu Lagi Pak Ciu Lagi toparugu Baru-baru selesai daripada Agresi 1 ya Ski 2 3 Yang kemudian gak jauh Di agresi 2 Dan waktu itu kan suruh milih Antara Presiden Apa Negara RIS Atau Ikut musuh Dan Alhamdulillah kan semua ikutnya ke Republik Indonesia Serikat Ya kalau gak salah Makanya kan kenapa zaman dulu tuh Anggota-anggotanya Gerombolan-gerombolan yang gak ditangkepin Ya karena Indonesia masih riwut Iya Riwut dengan Tempat 8 kan Yang agresi Militer kedua Iya Jadi tentaranya yaudah Tentaranya kan cuman 3 doang Cuman Siliwangi Siliwangi Senopati Penembahan Sama di Penugoro Penugoro iya cuman Lainnya kan cuman militan Nah kalau 65 itu beda kasus Itu kan harus dirunut Dari tahun 60 Ada di belum Di buku sebelum perharanya Rosian Anwar gitu lah Kalau itu memang ada kepentingan Dari kapitalis Untuk menguasai Asia Tenggara Salah satunya Indonesia Gitu Potensinya sangat bagus Indonesia Nah Terutama dengan Dwi Kora di Papua Dan Ya itu Harus digulingkan antara Kekuatan PKI Dengan TNI Begitu Harus milih Mana Mau TNI Apakah mau PKI Begitu kan Kalau 65 Seperti itu konsepnya Oke lanjut Nomor 9 Siap Menurut Kang Andri Apakah Miraniel Perlu melek sejarah Oh iya dong Ya perlu Perlu melek sejarah Artinya apa Bukan Kita itu harus suka Membaca Atau Menonton Sebuah peristiwa Masa lalu Mantep ya Mantep Cikmang Hiji Lanjut lah Ya maksudnya Melek sejarah itu Artinya bahwa Kita tidak lupa Kita ini bisa Senang-senang Seperti ini Si Sanda Tawa Bisa makan baso Bantung Berarti adanya hari ini Karena adanya dulu Betul Dimana mereka berjuang Dengan segala Jiwa, raga, harta Tanpa pamri Yang kan nyawa Betul Biar negara ini merdeka Biar kita ini Bisa menikmati Ingat tuh Yang sering ngatain Ngapain lo jadi Anak sejarah Ingat Lo tuh ada sekarang Karena adanya dulu Gue kesel Eh, gue suka dikatain Ini ngapain Lo ngapain sih Anak sejarah Terima kasih Ngapain sih Lo jadi anak sejarah Ya ngapain Ya kan Lo ada sekarang Karena lo adanya dulu Gitu ya Kang Harus menghargai Seenggaknya Biarpun lo gak mau mengikuti Gak mau membaca Gak mau menonton Ya istilahnya lo gak peduli Tapi seenggaknya menghargai Betul Jadi kalau menghargai kan Tidak harus menjelekan Yang penting Tidak harus menjelekan Tidak harus membaguskan Udah lo gak usah peduli aja Sekalian Sama apa yang gue suka Makanya ini kan Paref Itunya Konsep Agitasinya kan Just merah ya Berarti itu ya Perlu ya Kang Kayak gitu ya Sangat perlu Coba apa Kang Pesan-pesannya Buat milenial Yang lagi melek sejarah Eh maksudnya Yang lagi Pencinta sejarah Ya terutama buat Member VRL ya Buat anak-anaknya Ini kan banyak nih Anak-anak milenial Anak SMP Anak SMK Sejarah Eh apa kuliah Ya itu Jangan Pernah berhenti Ya itu Membaca Baca apa aja Sepanjang Kalau gak ngebaca Yaudah cari-cari aja Gitu ya Kang Kayak dari Wikipedia aja Seenggaknya secara garis besarnya aja gitu Ya kalau enggak kan bisa Menikmati sejarah dengan cara-cara yang lain Seperti Kang Andri kan Sejarah juga dengan Coloring Nah Karena tanpa Pak Heru Saya juga Belum tentu bisa Bicara sejarah gitu Iya Tidak bisa baca Apalagi tanpa pejuang jaman dulu Kita juga bisa Gak tau ya Gak bisa coloring Iya betul Harus Perlu ya Melek sejarah Perlu Perlu melek sejarah Suka sejarah gak harus Yang penting kita Mengetahui Menghargai Walaupun kita tidak suka Ya jangan menghina lah Gitu Ya intinya gitu lah Banyak cara untuk Belajar sejarah tuh Banyak lah Apalagi jaman sekarang Dengan PRL gimana lah Kesan-kesan dengan PRL Iya seneng Terima kasih sudah dimasukkan Aduh Maaf 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 Endorsenya Endorsenya ke Lipat maaf maaf Kita kayak backstreet boy ya Kayak joget on the block Iya pokoknya PRL itu seru Asik Apalagi Selain ngebahas PRL kan Kita ngebahas makanan Ngebahas makanan Ngebahas curhat Curhat Halusinasi Iya Apapun lah Bercanda gitu ya Bebas lah grup PRLnya Betul bebas Selama bebas Asal sopan gitu Kalau di tulisan di angkotnya Biasanya kan sebelah supir Yang cantik duduk sebelah supir Biasanya gitu kan Iya Asal jangan doa retu Itu di truk doa retu Naik gratis turun bayar Berarti itu Sama ada stiker sedot WC Yaudah gitu aja kali ya Ya gitu aja Karena kita udah lapar ya Karena kita sudah lapar Sudah waktu menunjukkan Jam berapa jam? Coba kamu telfon sama sir Tepat jam 4 pagi Semua pasukan harus kembali Sebelum maghrib Pasukan harus kembali Atau kamu berhadapan dengan saya Aduh amat Dan itu ada Bapak Aki Bapak Aki Buat Naik api Mas Anggi Pokoknya semua Asal melek sejarah Oke Pokoknya milenial harus melek sejarah Tuh Penutupan Jangan tidur merah sama lu Kayak lu Ya gak apa-apa Rebahan Kita kan produktifnya Sabtu Minggu Oh iya Codot goreng Gimana Sebagai penutup Ini agak kuat Yang indah Coba dari host Oh gak ada kayaknya Lagi gak ada kuat Klinik tompang Gimana Bener ayolah Gak gak Lagi gak ada kuat Lagi gak ada kuat Cemen Di hp doang Beraninya Asli kagak ada Nyontek lu dari internet Karena itu gue tuh dari ketikan Bukan dari omongan Oke dah Kalau kayak gitu Salam milenial melek sejarah Bye Assalamualaikum Bye Sampai jumpa